Hai assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone vivo seri y21 tapi masih versi demo live jadi fitur demonya masih aktif kita akan coba untuk unlock demo pada vivo y21 ini agar handphonenya bisa kita gunakan seperti biasa tidak muncul fitur demonya lagi jika kita perhatikan di pojok kanan atas di dekat indikator baterai masih ada logo atau tulisan demonya sementara itu untuk proses unlocknya kita tidak akan menggunakan dongle kita tidak akan menggunakan kredit kita tidak akan menggunakan tool berbayar cukup menggunakan USB saja dan tool gratisan kita cek dulu untuk serinya apakah betul y21 atau tidak kita masuk ke pengaturan kemudian tentang ponsel ternyata betul ya vivo y21 untuk proses unlock demonya kita harus siapkan kabel data gunakan kabel data tipe C yang bagus dan langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita juga harus mengaktifkan diakpot di handphone ini caranya kita masuk aja ke menu panggilan atau telepon kemudian dial ke bintang pagar 558 pagar sampai muncul menu faktoritas seperti ini pada notifikasi yang muncul ini kita pilih e-haverit aja kemudian kita pilih menu agri kemudian sekarang kita aktifkan debugging potnya dengan mengklik aja satu kali pada menu debugging pot cukup kita sentuh satu kali sampai keterangannya berubah menjadi enabled jadi satu kali aja kita klik kemudian kalau sudah enable untuk debugging potnya kita akan hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi handphone off atau mati bisa kita matikan dulu tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati dan kita akan coba untuk unlock demo mode pada vivo y21 ini sekarang kita bisa bergabung dengan tampilan komputer untuk toolsnya kita gunakan vivo demo remove tool by Moa Fadal sebelum menjalankan tools ini pastikan sudah menginstall driver Mediatek terlebih dahulu oke kita eksak untuk file rarnya atau 7zip nya kemudian kita buka foldernya dan jalankan file dengan nama vivo demo remove tool.exe kita bisa double klik aja untuk menjalankan file ini sampai muncul tampilan kemudian toolsnya pastikan juga untuk driver Mediatek jangan lupa harus terinstall kita posisikan dulu untuk toolsnya di pojok kiri atas monitor kita biar nyaman dilihatnya lanjut ya untuk unlock demo modenya kita bisa klik menu remove demo klik aja sekali sampai muncul keterangan waiting for preloader USB device lalu kita hubungkan handphone ke komputer dengan mencolokkan kabel data ke handphonenya tanpa menekan tombol apapun jika handphone sukses terbaca oleh komputer maka akan muncul logo vivo tapi di sini yang muncul adalah logo charging atau pengisian baterai maka akan kita ulangi untuk mencolokkan atau menghubungkan handphone ini ke komputer Oke kita bisa lepas dulu kabel datanya kita coba untuk hubungkan kembali kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh komputer terperhatikan sudah bisa terbaca oleh komputer dan juga terbaca oleh tools untuk unlock demonya muncul logo vivo di layar handphone ini dan ada keterangan white for diak mode jika masih tetap tidak mau terbaca oleh toolsnya atau oleh komputer yang kita gunakan silahkan teman cek ulang drivernya mungkin belum terinstall dengan benar ini dia untuk device-nya sudah terbaca seri dari vivo y21 adalah pd2139bf kemudian imej1 sudah terbaca imej2 juga sudah terbaca tinggal kita tunggu aja sampai proses unlock demo modenya selesai sebetulnya tidak membutuhkan waktu lama hanya beberapa menit saja kemudian muncul keterangan remove demo security kita tunggu sampai ada keterangan all ok please reboot your device manually jadi handphone sudah selesai untuk proses unlock demo modenya kita akan menyalakan handphone ini manual karena handphone tetap stuck di tampilan logo vivonya untuk merestart handphone ini silahkan teman-teman bisa lepaskan dulu kabel datanya lalu tekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan kedua tombol ini kita tekan dan tahan sampai handphone vivo ini mati kemudian restart menyala lagi dan melakukan proses loading untuk masuk ke tampilan menu oke sudah mati logo vivo sudah hilang kemudian lepaskan menekan kedua tombolnya akan muncul lagi logo vivo tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini tidak terlalu lama memakan waktu mungkin hanya sekitar satu sampai dengan dua menit saat saja sudah berhasil proses loadingnya sudah selesai maksudnya dan kita akan lihat hasilnya jika ternyata logo demonya masih ada silakan teman-teman bisa melakukan web data melalui recovery mode atau bisa reset pabrik aja melalui menu pengaturan di handphonenya metode unlock demo seperti ini hanya bisa kita gunakan pada handphone merek vivo saja kemudian dengan jenis chipset mediatek untuk Qualcomm tidak bisa apalagi merek lain seperti Oppo tidak bisa menggunakan tools ini hanya untuk vivo dengan jenis chipset mediatek saja oke handphone sudah menyala kembali dan perhatikan di pojok kanan atas sudah tidak ada logo demonya sebelumnya ada tulisan demo di sebelah kiri dari indikator baterai sekarang demo modenya sudah hilang handphone sudah tidak aktif lagi fitur demonya aplikasi yang berjalan otomatis kemudian video yang berjalan otomatis sudah tidak akan muncul lagi setelah kita unlock demo modenya tulisan demo juga sudah hilang tinggal kita gunakan aja handphone ini seperti biasa untuk seri yang pernah kita unlock kemarin adalah y21s kemudian j53s dan sekarang adalah y21 ketiga versi tersebut atau ketiga seri handphone vivo demo tersebut sudah berhasil kita unlock menggunakan tool gratisan Oke terima kasih sudah sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja juga mantap berjiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.